Hai guys welcome back to my channel setelah sekitaran berapa minggu aku nggak upload video karena ya seperti yang kalian tahu ya kalau kita trading tuh bukan sekedar asal trading bukan ya bukan asal-asalan gitu kita trading ini kita menaruh uang kita untuk dikelola jadi kita nggak boleh kalau misalnya kita udah ngerasa kemampuan kita kayak udah terlalu capek atau semacamnya ya saran aku sih mending istirahat terus habis itu belajar dulu dan itu yang aku lakukan untuk beberapa minggu terakhir ini dimana aku ada sempat trading tapi kayak cuma sekedar dan aku juga belajar agar aku berharap sih semoga aku nggak bakalan loss lagi dan bakalan profit konsisten Oke lanjut aja tanpa berbahasa basi lagi kita langsung ke matepnya jadi di sini aku udah deposit yaitu sebanyak 5 juta dan ini aku trading kemarin sampai akhirnya naik jadi 5 juta 400 itu sekian langsung aja trading kalau aku jadi rada sedikit gugup ya bukan gugup sih tapi kayak ya gitulah kalian tuh kalau trading pasti kalian tahu siap gitu oke oke kita harus semangat semangat karena kan trading itu kita harus membutuhkan mood yang bagus gitu nah disini gua udah lihat momen persilangan ya gue langsung open posisi naik waduh kedorong guys coba sekali lagi ya oke oke kok dia malah turun oke gua ngambil lagi sekali lagi karena disini adalah teknik yang aku pakai ini kebetulan banget loh pas dibuka tiba-tiba ada momen persilangan gitu jadi kita harus memanfaatkan momen seperti ini lah kenapa dia malah turun oke oke kita harus tenang kita harus optimis harus yakin conocer dengan orang-orang kamu lapan saya mini pakai ada mil간 może UI yang pun gua serang banget sekarang Gua pencet ya Tua tiga kali Setelah aku ng The offline Hai jaringan kayaknya karena gue pakai hotspot Oke alasan pertama tadi gua pun posisi naik seliat dibawah sini udah terjadi persilangan di indikator MACD nya nah ketika dia udah terjadi persilangan nah ini kan kalian bisa lihat dia kan dari turun jadi naik otomatis dia seterusnya bakalan naik ditapa lagi kenapa sampai aku yakin banget sekalipun tadi dia sempat ada drop ya bawah karena yang di candle ini kan aku buka 30 detik ya bukan satu menit di candle yang 30 detiknya ini dia udah melewati garis resistennya nah dia udah capai garis resistennya karena otomatis dia bakalan tambah naik lagi ke atas gitu kalau misalnya kalian menemukan dua alasan ini kalau untuk gua sendiri sih nggak ragu buat open posisi jadi ingat aja kalau udah terjadi persilangan dan candle nya udah melewati garis resisten ya udah kita ngikutin kalau disini dari dia persilangan namanya ke bawah ke atas berarti kita open posisi naik kalau sebaliknya dari atas dia terjadi persilangan ke bawah berarti kita open posisi turun itulah teknik yang gua praktekkan selama beberapa minggu ini aku pelajari lagi kalau yang kemarin aku sempat miss karena aku nggak lihat garis SNR nya jadi kayak cuma ngeliat udah terjadi persilangan ya udah gitu tanpa gua merhatiin alasan yang lain gitu ini teknik persilangannya masih rada lama ya guys jadi gua mau coba open posisi dengan ngeliat garis SNR nya nah gitu kalau SNR kan dia kita nggak perlu nunggu begitu lama ya tapi kadang tuh dia nggak akurat guys oke di sini sih dia nggak melewati cuma kalau dia si candle yang sedang bergerak ini lewat oke gua open posisi naik yah kedorong udah terlalu di atas sih oke diurutuk turun gua open lagi dia turun gua open lagi ini gua open posisi naik karena gua ngeliat ya di candle yang sebelumnya itu udah melewati garis resistennya jadi kemungkinan besar di candle selanjutnya dia bakalan naik tapi ternyata dia kita lost di sini ya ya emang gitu sih teknik SNR tuh nggak begitu akurat kayaknya kalau yang di 30 detik coba kita ke yang satu menit kita lihat ya di candle yang sedang berjalan ini apakah dia bahkan ngelewati garis resistennya atau enggak tapi ini bollinger band nya udah melebar sih biasanya kalau dia udah melebar ya itu dia bakal naik terus tapi kita tunggu dulu Wah ternyata dia lewat oke langsung aja di sini gua mau open posisi di sini naik dengan nominal 70.000 aja guys karena tadi kita udah los ya kalau di sini sih gua udah yakin nih karena dia udah melewatin si garis resistennya ini kita coba cek di 30 detiknya gua udah nggak sabaran ya di sini kuning tapi enggak tahu ini jaringan mungkin sampai keknya kebacaan akan bener mantap jiwa kita eh eh dia udah nenggus disini kenapa dia nggak jadi kuning ya jaringannya nggak begitu bagus tapi di bagian ininya perkiraan pendapatan dia kuning sih nggak nggak mungkin sedih tuh wah mantap nih mantap-mantap nah aduh jaringan jaringan ada apa denganmu disini dia nggak capai guys nggak capai garis resistennya harusnya tadi gua open posisi turun gitu tapi karena udah terlalu fokus sama si candle eh si ini jaringan nya yang ngelag jadi nggak sempat tuh oke memberanikan diri open posisi turun guys karena kenapa dia kan yang si candle merah ini nah kalau kita melihat di satu menit ya dia udah nggak mampu tuh capai resistennya otomatis dia balikan nah terus kalau dia balikan otomatis dia kenalnya merah gitu sebenarnya sih gua gua nggak boleh open posisi tengah-tengah tapi karena gua yakin banget dia bakalan turun jadi ya udah gua open posisi dan kita profit oh my god wow mantap sekali guys yeay lanjut nggak ya karena biasanya ya di detik-detik seperti ini kalau misalnya udah mendekati kegenapan ilahi ya itu kayak kita kan maunya 1 juta gitu terus udah 900 nah biasanya tuh dia suka ke flooding turun karena kita udah terbawa psikologi terlalu senang terlalu pede ya itu balik lagi itu aduh tunggu 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 oke gua udah terbawa kesenangan nih aura-aura-aura happy nih aduh jangan terlalu happy lah nanti bisa kebualasan ini gua bingung ya mau open posisi naik atau turun mau ngelihat garis resisten SNR nya juga bingung nih dia kan masih di bawah sini ya dia senang kadang di atas jadi mending nggak usah kita tunggu aja kita jangan asal-asal karena kita tinggal mencari Rp90.000 nih guys jangan terburu-buru nanti balik lagi dikasih lagi kan lewatin garis resistennya nggak nah ini dia nggak ngelewatin garis resisten gua open posisi turun ini di 30 detik ya gaudul dia nggak ngelewatin candle sebelumnya nggak ngelewatin harusnya aja turun ya tapi ya itu sih kalau tadi kan di 30 detik kita loss ya karena SNR di 30 detik gitu semoga ini enggak harusnya enggak ya harusnya enggak harusnya enggak harusnya enggak harusnya enggak harusnya enggak Aduh ternyata udah dua kali ya teknik SNR tuh nggak berlaku di 30 detik jadi nggak usah kan gua udah bilang kalau kita tuh udah mendekati kegenapan ilahi dia tuh pasti bakalan ditarik ulur lagi gitu sampai akhirnya kita suka kebawa emosi Aduh disini masih bingung juga di satu menitnya oke kita lihat apakah di channel yang sedang berjalan ini dia bakalan capai garis resistennya atau enggak nih kan garis resistennya di atas kalau dia melewatin kayaknya enggak ya enggak 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 oke gue open 140 buat turun oke dia tembus bongo enggak 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 dia 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 tembus sih tunggu ya gue lihat 30 detik Aduh Biasanya dia kalau tembus Harusnya dia tambah naik sih Nggak turun Tapi masanya di kendas sebelumnya dia nggak capai Terus tiba-tiba dia naik Aduh Aduh gue sampe merinding loh Masalahnya udah 5.700.000 Maksudnya kan Tadi udah mendekati 6 juta Terus kalau misalnya Dia turun lagi kan nggak selain ya Kita profit lagi guys Oke Gue udah nggak mau lihat Nih 30 detik ini lagi Gue mau lihat 1 menit aja Buat SNR-nya Karena gue udah miss tadi 2 kali Kita harus belajar guys Dari kesalahan Jangan kita udah lost disitu Terus kita mau ngotot Mau balik ke teknik yang seperti itu lagi Jadi kalau kita udah lost disitu Ya udah Cari tau alasan kenapa Kita bisa lost disitu Kita ganti lagi yang lain Jangan terus-terusan ngotot Karena Tekniknya nggak bakalan ngikutin kemauannya kita Tapi kita yang harus ngikutin Teknik itu Apaan sih lo Gue Gue happy-happy nih Biasa kan di video-video Sebelumnya kan gue Rada stress ya Karena gue lost mulu Jadi disini Perasaan gue Rada Sejigit tenang ya Disini sih Dia udah ngelewatin Garis Supportnya Oke Dia tambah turun terus ke bawah Tapi gue udah nggak ada waktu Buat open posisi Karena kelamaan mikir Oke Nggak apa-apa Kita memastikan aja Di candle yang ini Btw ini udah Terjadi perselangan loh disini Nah Pas banget nih Tapi dia Kalau abu-abu sih Mending jangan ya Dia nggak ngelewat sih Supportnya Oke Gue open Rp14.000 deh Open naik Tapi dia Naik duluan dong Biasanya Gue open naik nih Karena Dia nggak ngelewatin Garis Supportnya Tapi kalau Sampai akhirnya Dia lost Habis ini Gue open posisi turun Karena Di bawahnya itu Udah terjadi Momen persilangan MACD Kita lagi Menunggu Kepastiannya Seperti apa Seperti aku menunggu Kepastian Bukanku Ya benar banget Kita lost guys Oke Waduh Dan dia udah Ngelewatin ya Oke disini Tanpa berbasa Bacot lagi Gue langsung Open posisi Turun Karena Di bawah Udah terjadi Momen persilangan Dan dia udah Ngelewatin Garis supportnya Jadi ini Tekniknya Benar-benar Ampuh Kalian bisa Lihat sendiri Pokoknya Dua itu aja Nggak Nggak susah kan Nggak Nggak ribet kan MACD Udah terjadi persilangan Eh maaf Jadi tengah M-A-C-D Udah terjadi M-A-C-D Udah terjadi Persilangan Dan Udah ngelewatin Garis resisten Atau Supportnya Gampang kan Dua itu aja Yang harus kalian ingat 8-9 Dan Ternyata Kita udah Mencapai 6 juta Yeay Gue seneng banget Finally Gue bikin Konten Yang Menghasilkan Buat gue juga Oke Aduh Jaringan Gue udah Capai target Dan Ternyata Seperti Yang kalian Udah lihat ya Gue Sekitar Satu minggu lah Satu dua minggu lah Gue belajar Gue pelajari terus Dan Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya tuh Seperti apa Dari segi Psikologis ya Menurut gue Itu sangat membantu Gue lebih Lebih Gimana ya Lebih tenang Pemikiran gue juga Lebih Relax Dan tentunya Gue jadi gak Asal-asalan Gak kayak di video Yang sebelumnya Dan gue berharap sih Semoga Yang gue Akan begini terus Selama-lamanya Gak akan pernah Berubah lagi Kayak yang dulu Kita harus Belajar 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 Dan belajar Bahwa perubahan Kita trading Itu untuk Mencari cuan Bukan untuk Memberi cuan Oke Jadi kita harus Mendapatkan uang itu Bukan kita Menghabisi Uang kita Yang perlu kalian ketahui Alasan kita bisa Lose itu Jangan kalian Salahkan Ke brokernya Maksudnya Kayak ke Binomo Oh binomo Gini lah Gini lah Karena seperti Kalian Udah tau kan Mungkin kalian yang Biasa trading Suka Ngedengar Isu-isu Mengenai Binomo Nah sebenarnya Itu bukan Dari pihak binomo Sendiri yang salah Tapi dari kitanya Yang salah Bisa mengontrol emosi Pastikan Kalau Misalnya Kalian Sama trader Terus ngomong Di saat kalian Lose Alasan lo Lose Kenapa sih Pasti ada aja Gitu Maksudnya Kayak Iya sih Gue terlalu emosi Iya sih Gue terlalu ini Gue udah Terlalu tamak Apalah Sebalik macam Dan itu tuh Salah kita sendiri Bukan kesalahan Orang lain Ataupun Kesalahan Dari Pihak Minumonya Buat kalian Yang masih punya Semangat Untuk belajar Trading Gue berharap Dengan pengaman Gue ini Bisa juga Menjadi Pelajaran Buat kalian Agar Kalian Lebih Hati-hati Sebelum Trading Jadi Maksudnya Lebih Hati-hati Ini tuh Gimana Yaitu Kalian Harus Belajar Belajar Dan Pahami Dulu Trading Itu Seperti Apa Gitu Kalau Udah Gue Yakin Kita Sama-sama Pasti Bisa Oke See you On My Next Video Bye Bye Bye